Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu di sesi kedua Main-main ke Laboratorium Alpukat Paling lengkap di Indonesia Semua tip Alpukat Lokal, internasional Semuanya ada disini Tapi makan dulu Siap Sampai jumpa Sampai jumpa Taruh plastik di tukang ais juz Sebelum tukang ais juz kita taruh tuh Tegakakakak boleh Itu kampung Iya Bukan itu ya pak Jadi gini Bukan kitanya Enggak itu boleh dilakukan Cuma kalau ngomong industrial Nggak kena Jadi gini pak Jadi Pola itu di setiap Jadi ada tambahan Penghasilan buat orang-orang yang jualan Alpukat Iya Masalahnya begini Lo ngomong industrial Apa mau memberikan kontribusi tambahan ke mereka Pertanyaannya begitu Kalau kita gabungin Jadi industrial Ya nggak bisa Gue nggak pernah tuh beli Alpukat begitu Saya kalau beli biji Alpukat Telepon ke pasar induk Bro Gue minta Seminggu Berapa harga lo Mas Yama kemarin Ya Gue transfer setengah Delivernya langsung ya Lokasi Langsung Cet Sampai di lokasi Udah ada orang kita Cuci bersih Nah Sebelum itu biji datang Udah kita siapin pak Media Udah masukin polybag Semua Jadi sekali jemai Jadi rata Kalau yang ini kan gaga rata Ada 100 200 Semai 200 Semai Semai Beda pertemuan itu Clear ya Ini bukan industri Pertanyaannya lagi tadi Lo mau memberikan kontribusi Ya Kemereka pendapatan Apa lo mau ngomong industri nih Sama aja kayak petani Backyard yang bapak bilang Borongin aja Kan memberikan tambahan lebih Jadi ya Ya kan Daripada dina kejuang Tapi begitu lo delivery ke supermarket Kan lo pelar Nah Bidanya gini Disini di ujung Menolong orang Tapi disini Di ujung industrial Habis itu nolongnya di belakang Gitu Ketika Skalanya sudah membesar Ketika semuanya sudah settle Dan segala macem Apapun bisa dilakukan Melibatkannya Ketika industri ini Berjalan Jadi jangan bertarung di Sisi awal Ada Beda ini Iya Jadi nanti Lo pertumbuhannya seragam Begini Kan tadi ya Dateng nih Pak Irfan saya tertarik nih Dengan konsep bapak nih Saya mau 10 liter Pak Degok Lalu bibit masih kuci-kuci Dan tidak seragam Orang nyamanya 100 Seada di biji Seribu biji yang lo tanam Belum nanti Mortality-nya hampir 640 Mortality Saya Saya Ya benar Kan gue ngomong fakta Bukan Dongeng Kan gue lakukan itu di gunung Kita punya 100 ribu Tapi gak bisa keluar Buat petek-peteknya Jadi kita udah industri Saya udah praktek industri Bukan Teori Gitu Jadi Sebelum biji dateng Atau kita sebelum order biji Ditorak Gak kita bikinin Ayam Udah semua tuh Semua Pak Udah kita manajerialin Nih Dateng Sekian Tarik nungur Terus tarik nungur lagi Beli sekam Ayam Ngolak tanah Ngaduk Digiemin 3 minggu Baru bisa dipaket Itu semua tuh Udah dimencemennya Pak Jadi begitu biji dateng Cuci Upas Cuci Tinggal tajep itu Semuanya udah terfermentasi Udah 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 Kalau 10-20 kan Atau 100-200 Bagus dong Lu 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 Kaya ngomong-ngomong Gua Tidak Mau ngomong-ngomong Kesini Udah Sama batunya Nih ada Akhirnya 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 Gue seneng Bahagia Sayang di monitor Sama gue Hari ini dia Dibu Lain-lain Tapi kalau juga gue banyak Ko industri juga Bo Jadi kalau kita udah Ngomong industri Berpikirin juga Semuanya Semuanya sudah Termanage dengan baik Dari mulai schedule Kualitas Terus Yang lain-lain Itu udah Udah di Diprediksi lah Di awal Ya kayak tadi Beli biji seribu Mortality-nya 40% 60 ribu Nah terus Samcok juga Mortality 10% Itu Udah di Prediksi semua Jadi Jadi Target kita Itu tadi Kalau ngomong industri Semuanya industri Dari proses awal Apakah itu Semuanya mesti industri Berpikirin juga Mesti industri Jangan berpikir Ya tadi Eceran Gitu Nah ini Yang Mungkin Ini ya Konser kita Sosio Enterprise Itu harusnya Berjalan di situ Pada level ini Harusnya Enterprise-nya Yang akan diperbaikan Sosio-nya Ketika nanti Sudah terimplementasi By system By ininya Akan berjalan Dengan sisi itu Sebenarnya Bagian yang tadi itu Sisi orang lain Yang mengerjaga Yang penting ke kita Kokan bisa Jadi Jadi Sisi pemberdayaannya Itu Jangan Dibatukan Jangan In-house Jangan Dari kita Dua tahun Sampai Tanggal Sekian Dia Mengumpulkannya Di warung-warung Munggu Gak apa-apa Gak apa-apa Sisi pemberdayaannya Di situ Kita mah udah umur 6 bulan Bagaimana ya Masuk Masuk Kita Kita Ngurus itu Udah Habis Balik lagi Pak Nia jalan Ketemu Pak Irvan Saya mau Sepuluh Antar Belum ada Biji Pak Pak Irvan Bukannya Profesional Jadi Numpulinya di Warung Jus Matching Pak Irvan Saya mau invest Sekarang Bapak Janji Yang saya 5 tahun Balik Kalau model Bergerak dari Awalnya Kayak Yang Pak Diceritakan Tadi Gak ketemu Akanya Sama Dengan Pemupukan Kan CSP Sama Ada Ininya Sementara Di Struktur Kita Kita Pake Ini Sama Jika Nungannya Beda Target Kita 5 tahun Udah Balik Gara-gara Diganti Pengen Murah Ke Balik Sama Sama Kan Pemupuk Juga Iya Tapi Beda Dia Biji Juga Iya Sama Tapi Beda Output Yang Beda Jadi Dikonsider Masalah Masalah Begitu Bukannya Kita Bukan Ya Kan Pada Proses Itu Kan Anda Bisa Riput Ini Loh Ini Bener Ini Proses Itu Serius Namanya Seragaman Oh Lain 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 Tapi Kalau Nyemai 200 Seminggu Lagi 200 Seminggu Lagi Bener Capa Ntar 100 Ribu Cuma 2 tahun Sementara Orang Investasi Januari 2020 Misalkan Nah Teman-teman Itu Yang Anak-anak Yang Kemarin Saya Latih Salah Satu Yang Mereka Tidak Memiliki Standarisasi Sehingga Ketika Sidling Yang Satu Gede Yang Satu Kecil Dia Enggak Membuang Yang Kecil Jadi Habis Itu Di Samcuk Semua Itu Berpikirnya Masih Petani Konvensional Jadi Apa Namanya Enggak ada Standarisasi Sama Seperti Hal Budidaya Jambu Kristal Buahnya Banyak Sayang Dibuangin Padahal Buahnya Banyak Belum Tentu Bagus Semua Bentuk Buahnya Aduh Yang Lonjong Yang Yang Masuk Standar Nutrisi Abis Dulu Alhasil Yang Diserap Pasar Pasar Modern Cuma 40% Enak 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 Kita Kan 80% Itu Semua Berpikirnya Konvensional Sayang Dibuang Buahnya Sama Seperti Tadi Alpuket Ada Tunas Dua Ada Tiga Sayang Tunas Ya Kan Bisa Jadi Tiga Jadi Empat Ya Berpikirnya Konvensional Sama Kayak Dalpuket Nanti Begitu Pak Begitu Kita Membuah Awal Terus Jelek Mesti Dibuang Nah Kadang-kadang Istilah Industrial Itu Kan Ya Itu Tadi Harus Kafah Dari Lahat Nyal Ininya Bahkan Dari Prosesnya Bahkan Dari Pemotongan Ini Segala Dari Investasinya Juga Semua Dari Pola Berpikirnya Benar-benar Berbeda Total Begitu Kita Setupnya Tidak Ini Maka Yang Ininya Skala Industrial Investasinya Industrial Tapi Prosesnya Tidak Tidak Balanced Kan Dia Dikasih Janji Sama Company Lima Tahun Balik Kalau Orang Pinter Bila Mana Mungkin Pak Bapak Aja Njemay 100 100 100 Saya Mau Invest Sekarang Jangan Jangan Invest Saya Buat Bipa Apalagi Bukan Buat Komoditi Yang Ini Dia Maksudnya Dia Invest Invest Begitu Masuk Kita Kasih Schedule 2-3 Bulan Tanem Bet Tata Kalau Proses Dari Awalnya Tidak Industrial Ya Jadi Gak Ini Gak Matching Jadi Berpikir Kudu Industrial Semua Dari Awal Sama Kayak Panen Juga Begitu Pak Nanti Panen Juga Begitu Yang Panen Khususus Gak Boleh Semua Orang Bisa Panen Gak Bisa Kita Training Khususus Orang Yang Memang Mengerti Dengan Standarisasi Yang Ada Jangan Kita Bawa Orang Tiba-tiba Main Potong Potong Aja Ujung 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 Nya Buket Bum Layak Panen Dipanen Walaupun Memang Tidak Pahit Tapi Tidak 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 Mesti Kita Tidak Bisa Lain Terblok Sono Dan Panen Sudah Pakai Itu Loh Kayak PLN Karena Memang Pokoknya Sudah 10-15 tahun Kayak Begitu Dan Dia Tidak Kerja Yang Lain Panen Begitu Jadi Semua Dari Hulu Ke Hilir Memang Mikir Dan Mereka Panen Juga Di Target Sehari Sekian Kalau Kurang Dikasih Surat Tidak Tiga Kali Kurang Lupa Banyak Yang Ngantri Kok Kita Juga Begitu Seprofesional Mungkin Supaya Everybody Happy Yang Melola Happy Investor Happy Jakarta Juga Happy Kan Tepat Waktu Kita Bikin Schedule Muka Mesti Di Sono Angga Sekian Kudu Ada Karena Ini Akan Keluar Semua Jadi Yang Kita Rencanakan Saja Kadang Bias Apalagi Yang Tidak Kita Rencanakan Merencanakan Kebebelan Ini berkaitan lagi Tadi Dengan Strategi Planning Kalau kita Berkutat Di tingkat Watsana Jalan Jalan Anything else? Dik Mungkin Ini lagi Dilekam Dik Gue Tadi Ngomongkonya Binggi Ya Jadi Jadi Semuanya Dilakukan Dengan Seprofesional Mungkin Jangan Menganggap Ini Satu pekerjaan Biasa Tidak Ya ekstrak Ikutin Aja Prosedur Standar Yang Sudah Kita Buat Nantinya Kita Juga Sudah Punya Pengalaman Di Itu Di Etrpn 8 Nostri Kau Bisa Lihat Kapan Kesana Ke Jaga Mendung Atau Ke Enang Minggu Depan Dari Sini Kisah Kalian Tersebo Dron Tani Punya Dron Tani Cangkul Doang Apa Anno Lah Kan Sayang Inspek 34 Hektar Namun Tepat Jalan Kaki Satu Kalau Ada Pekerja Di Sonal Lagi Ngebobokor Kebanyakan Ngerokok Kan Kita Bisa Pantok Lewat Dron Pak Harusnya Target Misalnya 30 Nih Atau Dua Orang 61 Hari 60 Ngebobokor Atau Ngopuk Banyakan Ngerokok Jadi 20 Kelihatan Harusnya Dronenya Bukan Hanya Yang Surveilin Tapi Dronenya Yang Bisa Ketapel Rokokok Panas Panas Kopi Ini Kopi Mas Lu Mau Bolo Buat Toad Gitu Ternyata Ternyata Tidak Gitu Bukan Cuma Surveilin Gitu 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 Semua Mesti Tanjamkan Di Awal Jadi Publishing Ya Ini Publishing Seiring Waktu Berjalan Tapi Proses Itu Sudah Kita Lakukan Step By Step Ini Juga Nanti Sebagai Media Maksud Juga Tapi Kalau Kita Udah Jadi Bukan Biden Iya 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 Tidak Bisa Buru Waktu Pertaruhannya Disitu Kalau Moster Lius Dan Awal Selalu Lebih Berat Daripada Akhir Tidak Pak Baru Saya Awal Akhir saya di proyek itu awal dan akhir awal adjustment akhir closing closing berat saya di proyek di British Petroleum di Saffron itu awal dan akhir, begitu awalnya BRS ini jalan tuh semutut, tapi kalau enggak semuanya terdokumentasi dengan baik alhasil akhirnya siap, mari-mari dokumen, buat kalau ada pertanyaan jawabannya apa, kalau udah didokumentasi dengan baik kan semua jawaban ada disitu, jadi bahasa saya awal dan akhir awal, 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 akhir lo awal, 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 akhir lo awal, 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 akhir lo kayak gitu enggak menutup kemungkinan investor pak, jangan ditutup nih udah 15 tahun kan perjanjian 15 tahun kalau bisa bapak cari lahan lagi buka lagi, iya lo rame lagi misalkan begitu ya itu pak, jadi di internal kita strateginya mesti dikuatkan, supaya semuanya terschedule dengan baik dan proses itu kan menjadi media pak, buat promosi untuk menggang dan lain-lain jadi orang sudah sudah nakr seberapa kita itu dari seberapa industrial kita iya itu tadi jangan ngomong industri jangan ngomong enak, belum makan jangan ngomong industri belum ngejalanin proses jangan ngomong industri alpukatnya dari paru mil iya itu dia kayak mau ngincer dia seneng banget kayaknya dia malah mulai gini banget menurut si bapak itu itu dipisahin dari kupil itu apa juga udah tau kan proses itu kan akan jadi media dan progres itu penting sih kalau ada kelihatan ada progresnya orang juga melihat kan ini serius nih ini jangan-jangan kayak kisar lagi nih kalau itu orang industri sampai dulu belajar dari bagaimana kemudian PTPN juga akhirnya kita tunjukin apa yang sudah kita lakukan dimulai dari berapa hektare habib rizik kita bawa dia ke habib rizik dan sudah ada bibit dan sudah ditanam jadi 5 hektar pertama itu yang habib rizik ya iya dan itu ya pembibitan kita di habib rizik makanya kita bisa tekan kotor kalau dia nggak melihat itu nggak bisa sama kayak bapak nih makanya bapak saya kiring ke arah sana supaya orang melihat ini nggak bodoh investasinya nggak bodoh tuh bukannya nggak dikembarin nggak tapi dia udah mengerjakan lagi proses ada progresnya sama PTPN juga dulu begitu sampai semua level tinggi di PTPN 8 inspect pak sebelum inspect dia kirim putusan dua hari sebelumnya kirim putusan supaya kalau direktur N8 dirutnya dateng itu kagak bohong kagak orang lapangannya kagak malu kirimin foto di grupnya bener nih Pak Haji udah nanem kurang lebih 5 hektare saya nanya juga sama di inspect tuh semua terus dipoto bibit dipoto yang lagi ditanam barisanya rawnya segala macam dipoto kirim kirim udah 2 hari kemudian rebuk dateng tuh jirut sama level-level atas break inspect okey meeting lagi meeting 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 kontak hai 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 ada unyak ada ini segala macam ya nggak dapat tuh jadi jadi hitung timing nih G tadi dari biji ke seedling tiga bulan ya tiga bulan tiga bulan terus di samcuk samcuk menuju satu bulan samcuk buka buka ya true boost ya true boost oke cukup buang buang Nah dari situ kita treatment 4 bulan 4 bulan Sampai 6 bulan Untuk menuju siap tanam di lokasi Untuk dirilis Nah dengan harapan Umur 8 bulan dari semai biji Sampai siap rilis itu batang kurang lebih 8 mili Diameter batang bawah 8 mili Yang bagus itu 10 mili Untuk mencapai 10 mili kurang lebih 10 bulan Bicara-bicara industrial lagi Kita harus tega untuk mengeliminir yang ukurannya tidak segitu ya Kadang kita gak tegaan sama tanaman Ya resiko lah industri Jelek terus Gak jelek buang Bantet buang Ngapain kita nanam sesuatu yang Memang tumbuhannya bagus Nanti ini ya Stunting Impactnya kan akan lama Kita tahu Yang lain Buah dia masih segitu-segitu aja Nah habis itu Berarti Setelah dari sisi penyapan itu Penyaman lahan ya 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 lahan di line clearing Kalau gak perlu line clearing Ya kita udah di manage lho lahan Jadi artinya kita udah tarik Mana timur Mana barat Sahnya udah dibikin Udah kita bikin Sudah madep keblat lah ya Sudah madep keblat Supaya penyinaran mataharinya Sendiru merapak Ya Terus Aero dinamisnya Si angin juga bagus Nantinya Jadi Yang kayak gitu Kita harus di consider Termasuk ada kemungkinan Bahwa dia adalah Bukit Dimana Ada kemungkinan Mendapatkan sinar mataharinya Di balik bukit Dan segala macam itu Harus dihitung Harus kita consider Ya kita hitung Itu Semuanya Supaya Ketumbuhannya Pertima Karena saya pernah Kalami Buka lahan itu Memang Dia ada di balik bukit Dan di balik bukit Itu perlakuannya berbeda Karena yang sini mendapatkan Cahaya mati Yang hari 10 jam Yang sini berapa jam Itu berbeda Itu normal Karena intensitas matahari Pagi ke siang Siang ke sore Itu berbeda frekuensinya Panjang gelombangnya juga beda Itu normal Nah yang paling bagus itu Dapatnya pagi sampai siang Kalau siang sampai sore Bagus gak? Bagus Tapi kalau mau dibandingin Lebih bagus Dari pagi sampai siang Lebih bagus lagi Full sun Full sun Sepanjang hari Dapat penginaran Tanpa teralang Sesuatu Misalnya bukit Pohon Dan lain-lain Itu Tapi yang nanti bagus itu Full sun Mau bukit pun kan Ada Kalau bukit Dari timur ke barat Sisi sebelah sini Pasti lebih optimal Dibanding Kita nanam di timurnya bukit Atau di baratnya bukit Tapi sisi utara dan selatannya Pasti optimal Karena dia full sun Kalau di utara sama selatan bukit Tapi kalau di timur Kita cuma dapat Itu Pagi sampai sore Begitu Eh pagi sampai siang Begitu siang Yang sebelah barat nih dapatnya Siang sampai sore Itu bedalah pertumbuhannya Kalau kita tanam di utara Maupun selatan Bukit Buat eksposur ya Jadi kita bisa melakukan itu Simultan dengan penyiapan bibit Insya Allah bisa Bisa ya Terus Tergantung lagi nih Fashionnya si petani Atau si grower nih Mau cepat panen Ya Atau Mau normal aja Itu bisa kita shortcut Dengan cara Kita beli Bolingan apukar Dongkelan ya Untuk kemudian top walking ya Terus kita top walking Itu Investasinya beda saun Iya Jadi Yang satu Empat tahun sudah balik Yang satu Baru lima tahun balik Walaupun Duitnya bendol di depan ya Iya bener Jadi panen Percepat panen lah ya Karena kan struktur akarnya Siap 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 Ini kopinya deh Oh siap Gak apa-apa Antara aja Eh bawa aja kesini bro Kopinya bawa aja kesini Oke menarik Menarik Nah Oke berarti timing Kurang lebih seperti itu ya Tadi 3 bulan Tambah Sekitar 6 bulan Oke itu 9 9 bulan ya 8 sampai 10 bulan totalnya Oke Mantap Siap Wih Hujan-hujan Nah Hujan-hujan Dapat ini Mantap Oke Nah Sekarang Kita bertanya Bagaimana Bila seseorang Berniat Serius Invest di Industri ini Ini terkait dengan Satu Ya Kembali semuanya ke Financing ya Oke itu Itu yang pertama Terus yang kedua Tapi kita Pasti Berasumsi bahwa Tidak semua Apa namanya Kita berasumsi Tidak Semuanya duit Jireng di depan Nah Pasti ada Teslonya Apa namanya Yang Bulan pertama Untuk Keniapan Duit Berapa Sebenarnya Kita sudah Hitung nih Untuk skala Satu hektar Kurang lebih 600 juta Siap Satu hektar 600 400 Pohon 400 Pohon Itu termasuk Yang sudah High density Plantation Oke Kalau kita bagi Dari 600 juta Ya Nilai 600 juta Dibagi 400 pohon Oke Itu akan dapat Angka Satu setengah juta Per pohon Biaya Selama Lima tahun Iya Iya Itu di awal Tahun pertama Nggak perlu Meluarin 100% Paling sekitar 50-60% Oke Tahun pertama Itu udah pohon Ketanem Terus udah Lubus Udah pengolahan Dan yang lain-lain Nah tahun kedua Dia cukup bayar Cuma 10% Oke Jadi Rata-rata untuk Pemupukan 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 Sama pemeliharaan Nah tahun kedua Mereka cuma bayar 10% Tahun ketiga 10% Tahun keempatnya Itu 10% Tahun kelimanya 10% Di awal Nah Di tahun kelima Akhir Mereka udah dapet balik Iya Jadi bayar di awal Tahun kelima 10% Tapi akhir tahun Mereka udah dapet Bentar sih Kita berbicara Asumsinya itu tadi ya Satu hektare dulu nih Kita berbicara Satuannya satu hektare dulu Terus kemudian 400 pohon Kemudian Kita berbicara Varitasnya adalah khas Varitasnya adalah Itu satuannya adalah Biayanya 600 juta Per satu hektare Per 400 pohon Per 400 pohonnya Siap Nah itu pembagiannya Tadi segitu ya Tahun pertama Itu di sekitar 50% 60% Tahun kedua 10% Nah ini biar Biar jelas nih Orang-orang yang mau serius Invest di Industri ini Ini industri yang gak main-main Artinya juga Kesiapan financingnya Jangan sampai Waktunya Harus keluar pupuk Kagak ada duit buat pupuk Kan namsyong nih Iya betul Nanti dia pengen pulang ke Meksiko Iya betul Si khas minta dipulangkan Pulangkan saja pada Ibuku Nah itu Duitnya kuno dikonsi Siap Sudah dipakai buat yang lain Oke Itu Nah nanti habis itu kan Sudah duduk manis tuh Tinggal dapet setoran nih Dari pengelolanya Siap Gak tahu Anji Bisa digambarkan gak Skala industrial yang terkecil itu Berapa hektare nih yang sehat Untuk bisnis Kalau untuk keseluruhan Mas 100 hektare Nah Kalau ngomongin hektare Wujuk dah Gede amat Bukan Maksudnya begini Kebun Kebun dalam Dalam skala industri Harus 100 hektare Oke Tapi 100 hektare kan bisa dimiliki oleh Beberapa kepemilikan Ya Bisa 100 Bisa 200 orang Bisa 500 orang Gak pertanyaan saya gini Sebenarnya Ini pertanyaan bisa sebenarnya Kejawab dengan hitungan ya Bahwa Satu hektare pun sebenarnya Sudah menguntungkan Gita Nah Nah Di awal kita udah cerita Iya Nah enaknya maksud saya Untuk efisiensi Maksudnya efisiensi itu gini Nanti kan kita butuh alat berat Kita butuh ini Butuh Butuh mobil buat Buat bawa air Dan segala macem Segala macem Enaknya start di berapa hektare Supaya efisiensi Manusia Efisiensi penggarapan Efisiensi peralatan itu Jatuh di nilai yang pas 5 sampai 10 hektare Oke Oke 5 sampai 10 hektare ya Jadi untuk efisiensi kan Rugi-rugi juga nih Sama-sama mulai Sebenarnya sih gak rugi Untung Maksud saya gini Cuman efisiensi Iya betul Menjadi rendah Iya betul Akan menjadi lebih efisien Iya betul Saya ralat Jadi Menurut hitungan Matematis kita Gak ada rugi-ruginya Gak ada rugi-ruginya Kedapet Gitu Satu hektare pun untung Kan tadi udah kita kasih hitungan Iya 600 juta Iya Ya kalau anda punya tanah sendiri Ya Modalnya 600 juta Iya Ya data khas itu Ya Di beberapa literatur yang sudah kita dapatkan Tahun kelima itu 50 ton Satu hektare Populasi 400 pohon Oke Kalau kita jual di 50 ribu aja tuh khas Iya Kali 50 ton Udah berapa 2,5 miliar Iya Iya Modalnya berapa 600 juta 600 juta Modalnya Oke Udah balik belum Balik Iya Habis itu beli tanah sebelah Beli tanah lagi Invest lagi dan seterusnya Padahal harga existing sekarang di pasar modern Itu 245 ribu Per kilo Mantap Ngerti ya Iya Jadi maksud saya begini Se hektare pun udah Udah benefitnya luar biasa Iya Cuman Kalau kita bikin ini Besar Itu ada efisiensi yang bisa kita dapatkan lagi Yang akhirnya menjadi benefit buat semua pihak Misalnya skala 5 hektare Jadi harusnya 1 hektare nyemprot 2 orang Dengan sistem yang Begitu 5 hektare 2 orang juga sama Jadi kan ada efisiensi nih Iya Gitu Terus mopok juga sama Gitu Dan yang lain-lainnya Jadi lebih efisien lah Kalau makin besar makin efisien Kos benefitnya juga bisa kita dapatkan lagi Tanya apa I have no idea dia Ini beda dari banget Masih terkagum-kagum gitu Neng, neng, neng Gue ini nih Ngomong apa adanya nih Saya sudah membuat sebuah profil investasi Untuk, 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 ya Allah saya enak ya Kemudian saya bikin, apa namanya Cash flow juga Yang saya bisa pikirkan dan menandasikan Mereka bilang Masa RR-nya sih cantik ini gitu Masa NPV-nya secantik ini Ini bener aja gitu Sampai pengen jelek Jadi orang masih ragu disiung ya Kenapa bidadari Tidak ada yang meminang selama ini Itu mungkin di Oke bro, kita minum dulu Biar ngomongnya lagi cahat Kalian bikin jawaban Wah gak perlu Ini emang udah dikaji 4 tahun lalu Dan kita udah di Boleh sih, karena sudah nyirat kok Kita suka presentasi di depan Di RUTMTP Tapi beneran Jadi begini pak nih ya Saya jawab nih Bapak bisa cek di Youtube Dan Bapak bisa cek juga Literatur dunia Mengenai bisnis akurkan Di Youtube ada Terus di Google juga ada Untuk bacaan ke DF dan lainnya Di satu tempat di Australia Kalau gak salah Itu dia ngebandingi produktivitas Dari game khas Antara game khas dengan Khas saya bilang Game khas biasa Game khas itu penelitian dari Riverside, California Dengan harapan Dia bisa panen di Luar musim Aku ket pada umumnya Jadi dia ngebutnya Alphonseberry Jadi saya rasa Sebenarnya gak lupa Supaya Di sana tuh Saya tudah data Khas itu Totori 6 bulan Panen Jadi sebelum Panennya habis Game khas udah panen nih Jadi kalau misalnya Misalnya nih khas Januari sampai Juni Nanti game khas tuh Bulan Mei udah panen Mei, Juni, Juli, Agustus panen Sekarang teman Sebenarnya ada musim gak sih? Kalau misalnya kayak Durian Mungkinnya Musim 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 Ada musimnya gak sih? Saya belum ngerti Tapi ada beberapa teori Yang mengatakan Kalau itu sebenarnya Bisa disiasati Di kondisikan Ya Di kondisikan Untuk vegetatif Pasir Tapi kita kan tahu Sama-sama tahu nih Pak Hal kebet itu Beda dengan Dua buahannya yang lainnya Kayak Durian Ya itu kan 152 hari Dari pertama dia Beluar rumah Sampai panen Artinya kan Cuma 5 bulan ya 5 bulan 5 bulan dia panen Setahun bisa 2 kali panen Tidak bisa Karena 5 bulan Setidak 1 bulan Dibuat lagi Segetatifnya Eh generatifnya Ya 1 bulan itu bisa dibuat lagi Artinya 2 kali Kalau alpuket gak bisa ngomong Setahun 2 kali Karena dia panennya Tidak serentak Ya Kan dari data Yang saya peroleh Itu alpuket dari pertama Ke luar bunga Atau Flash flower Sampai kita panen Itu 7-8 bulan Gak mungkin kita panen 2 kali Dan alpuket sifat panennya kan Tidak Tidak langsung Diotokin semua Atau serempak Jadi kita pilih petik tua Ya Ada buah yang segini Ada yang segini Ada yang baru Flash flower Kan pak bisa lihat Ada di kebun Jadi Sebenarnya alpuket ini Buahnya sepanjang tahun Jadi kalau mau dibilang musim Gak juga sebenarnya Tapi kalau mau dibikin Di siasati Musim Kita Misalkan begini Di Indonesia ini Ada Satu masa Dimana Produktivitas Produksi ini sedang tinggi disitu Ya Ini produksi secara massal Rendah Tapi ada di daerah tertentu Yang ternyata Ya produksinya lumayan bagus Mengakibatkan harga akan naik Ya Nah Ada beberapa teman Yang coba mengkoleksi itu Untuk disesuaikan di kebunnya dia Jadi dia lagi ngedata nih Alpuket tipe ini Bebuahnya Atau kembangnya bulan ini Nanti tipe yang ini Buahnya Kembangnya di bulan ini Itu konsep alternate bearing Penyanggahnya ya Supaya Alpuket di kita ini Nggak kosong di pasaran Itu bisa dibilang musim Nggak bisa Tapi Alpuket bisa dikondisikan Bisa menurut saya Karena kita kita rubah aja Agriklimatnya nih Yang informenya Untuk dipicu ke Pasar yang berakhir Kan udah banyak teknologi-teknologi Tapi balik lagi Sekali lagi tadi Alpuket ini Ini 8 bulan Dari mulai fresh pouring Sampai ke Harvest Padahal panjang Jadi begitu Kalau mau ngomong disiasat Ya bisa Bisa Udah ada Teknologi kok Udah ada hormon Udah ada pakobi kassel Dan lain-lain Itu Udah bisa tuh Balik ke laptop Tentang investasi tadi Oke Nah balik lagi ke investasi Ini Bidadari Kenapa enggak ada ini Nah Keceminungannya kan Orang kita Dulu di Awal kita udah ngomong nih Siapa yang duluan nih Ya 71-2 orang berhasil Baru udah pada Ngikut nih Bidadari Nah Bidadari Nah mau nyemplung duluan Bahasa saya itu dulu Itu Itu untuk semua ini ya Untuk semua komoditas Semua Mau di pertanian Mau di komoditas lain Sama pak Nunggu berhasil Baru ikutan Enggak ada yang mau Nyemplung duluan Nyemplung kalau berhasil Dia bisa nafas Ternyata Nafas yang lega Baru diikuti Sama Kalau yang baru Pasti orang Mikil Seribu kali Buat ngobat Tapi ingat Begitu berhasil Anda butuh 3-4 tahun Membuat Itu semua Ingat ya Sementara Captive Market Itu dipegang Sama diri Sementara Sementara Sebenarnya Semua itu Bisa kita predisikan Dari referensi ya Oh iya Iya Itu yang Membedakan Petan modern Amang enggak Gitu Pernahannya Bahwa Petan modern Itu Sudah bisa Memprediksi Dengan referensi Referensi Dia mau Terdivisi Apa Mau Melanam Apa Segala macam Itu Referensi Terdivisi 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 Ada referensinya Jadi Minimal Kita ada Arahnya Bukan Selonong Ada Kita Dari Referensi Itu Sudah kita cari 4 tahun lalu Waktu Bapak Masih tidur Tidur di Industri Bapak Tidur di Alpukat Yang sekarang Tidur juga Yang dulu Bapak Tidur di Alpukat Maksud saya Sekarang Gak kenal Akhirnya Sekarang Melek Oh Alpukat Cantik IRR NBV Apa Berlalu Segini Kok Tidak Ada Yang Minah Ya Itu Baru Saya Relatif Ini Apa Tengah Amazing Amazing Yang Makan Ya Yang Siap Disebutnya Apa Green Gold Green Gold Siap Siap Yang Lama Ya Lama Kalau Bener Ketika Kita Sudah Terjun Kesitu Kita Yang 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 duluan kita akan leading karena yang lain harus menemukan 4 tahun tidak terkejar semakin di depannya semakin di depan ya maha ya maha jangan nyebut merek ini bentar lagi viral sampai nyebut merek gimana sih kadang-kadang kan perlu pembuktian juga untuk melihat ini benar gak bisa berbuah tapi ketika misalnya Pak Haji sudah bisa membuktikan seperti ini sudah mulai mendatangan juga kan seperti itu ada buktinya kan jadi memang repot apa namanya bisnis harusnya terprediksi termasuk ini sebenarnya di industri-industri yang lain mereka sudah pada berani berinvestasi terhadap sesuatu yang sudah terprediksi tapi kenapa diagru gitu termasuk yang lambat dalam menyerap apa namanya kebiasaan ini yaitu ketika referensi cukup ayo mulai kata kunci tadi karena kita bermain dengan ini dengan makhluk hidup kan tapi yang seringkali orang tidak berani untuk memulai kan kalau yang lain kan bisa dihitung secara secara akal dan sebagainya kalau ini kan ada faktor-faktor apobiotik dan abiotiknya ada faktor keahlian kita tapi juga ada faktor iklim yang kita harus antisipasi kan dan melihat angkanya memang memang ya quote and quote sepintas selalu tidak milik semua orang sih bisnis ini jadi angkanya lumayan gede tapi kita kan bisa melakukan secara crowdfunding secara bergotong royong nah itu nanti pembicaraan di inilah video-video selanjutnya bagaimana konsep crowdfunding bisa kita lakukan itu begini pak kita ngitungnya ya yang paling gampang ya alpukat Miki lah ya yang notabene nya alpukat dari Cipedak depok aslinya Cipedak pak ada kembangan nama pak Yunus dengan nama Miki itu Bapaknya Bapaknya itu aja sepertinya kayak alpukat siluman pak artinya siluman banyak yang nanam enggak ada di supermarket ya oke kita ngomong alpukat Miki ini ya alpukat Miki yang notabene alpukat lokal kalau kita tanam 400 pohon per hektare ya data saya tidak terlalu valid tapi kita pernah berbicara sama beberapa orang di tahun ke-7 dia bisa sampai 250 kg per pohon per pohon produktifitasnya termasuk tinggi kalau Miki ya anggap aja 250 kg anggap juga jualnya 30 ribu di kebun karena ada temen saya yang jual 75 ribu di kebun dan itu waiting list iya belum sempat keluar kebun sudah habis ya jadi kalau Bapak pesen sekarang gak bakalan bisa karena waiting list tahun depan tahun ini waiting list tahun kemarin jadi gak sempat keluar iya buahnya udah ada namanya iya si A, si B, 1 kg, 2 kg, 10 kg 30 kg dan lain-lain itu 75 ribu di kebun udah di booking ya itu hitung aja pak 30 ribu aja kita let's say kita ngomong 30 ribu kali coba dihitung kawan berapa 30 ribu kali gua semua ada pohon eh 750 7,5 juta iya per pohon kali 400 kali 400 berapa kawan coba biar rilangkannya nanti ditunjukin kesini ini sampai sampai dihitung nih 750 jadi kalau zaman dulu orang jago mencongklak ini udah ilang kemampuan kera-kera 300 pohon udah 3 miliar 3 miliar per hektare per hektare per hektare iya per hektare iya per hektare 7,5 kan 7,5 berapa tahun umur berapa tahun tuh 250 kg enggak 250 coba 250 250 kali 30 ribu kali 30 ribu sama dengan sekian 7,5 juta ya apa pohon 7,5 juta 400 kali 400 pohon oh 3 miliar tuh coba diperlihatkan angkanya nih itu tahun keberapa Ji tahun ke-6 oke tapi saya enggak sengaja kemarin nanam 400 pohon buat penghijauan tanah-tanah kosong iya enggak tapi enggak tahu jenis apa minimal saya runner up lah nah ini yang pola-pola enggak ketahuan varitasnya apa ini iya jadi jualnya susah Pak iya kalau alpukat tanpa varitas mungkin bisa 1-2 tahun setelah panen oke lah kalaupun itu pun kalau rasanya enak tapi begitu begitu ada varitas yang memang punya nama orang akan ngeburu karena dia udah ngebayangin kalau saya makan alpukat A akan begini nih rasanya akan seperti ini kalau saya makan alpukat B akan begini-begini jadi menarik mas yang di amalkan bro jangan takut lah tapi kalau kebanyakan diskusi ya jadi stop making video dan tidak tidak jangan berhenti terus berjalan tapi farmnya harus mulai iya start yang penting tuh start farm video bisa akan dibentuk dengan sendirinya pada saat proses start farm how to develop farm kan bisa dibentuk bisa dibikin proses waktu kita ngebibiti iya kan proses waktu kita okulasi iya 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 proses waktu kita grounding atau ngerilis bibit proses waktu kita maintenance dari hama iya dan yang lain nih temen saya nih eh ahli hama nih dia jagoan dulu alpukat kita sempat kena penyakit kan nah ini kita bawa nih dokternya nih iya di treatment sama beliau ya iya 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 lanjut bro iya kawan saya tuh iya siap iya siap menarik nih menarik jadi eh yang 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 menjadi ini tuh kan karena ini industrinya gak main-main gitu gede gitu startnya juga di angka yang juga tidak tidak kecil gitu eh apa namanya dibutuhkan beberapa hal yang bercampur jadi satu yang pertama visi visi berbisnis kemudian keberanian gitu nyali gitu yang kedua mungkin juga passion bagaimana kita mencintai dunia kita ini yang sebenarnya juga di beberapa orang eh tidak perlu memandang ini juga ya saya saya pernah menemukan beberapa orang yang passionnya tidak di agro juga akhirnya mencintai dunia agro ketika tahu bahwa bisnis ini ternyata gede banget gitu mencintai duit iya mencintai duit duitnya agro gitu green goal iya green goal mencari emas di agro iya 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 betul betul ada banyak yang yang awalnya awalnya offshore gitu terus kemudian terjun di agro dua tuh ya banyak termasuk yang ini hahaha termasuk yang ini hahaha terus saya kontraktor air conditioning di offshore ya klien saya tuh british petroleum ya saffron ya pesan-pesan minyak dunia lah saya pernah di seagut di seagut madura tuh ya dapat kontrak dari pesan australi di offshore pindah ke agro kontraktor pushing mungkin kalau di agro emang duitnya banyak sih di kontraktor gitu ya duitnya banyak cuman gak tau saya lebih nyaman di kembun nih iya iya lebih dapet lah sainsnya iya nah itu passion itu hahaha passionnya dapat diproses ya iya setelah kemudian nyemplung ya iya sama yang terjadi di saya saya juga ee core pertamanya di IT dan multimedia dia sekarang seneng ini bertani campur sari hahaha iya maksud saya saya seneng musik campur sari hahaha ngeles hahaha 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 hahaha